Assalamualaikum, Om Swastiastu, inilah perkampungan muslim, salah satu perkampungan muslim tua yang ada di Bali Tepatnya perkampungan muslim Banjar Sarin Jawa, Kejamatan Budokling, Karangasem, Bali Mereka disini sudah berada beratus-ratus tahun kan kawan Sudah tinggal ratusan tahun menetap disini Yang mana mereka disini keberadaannya yaitu pada zaman kerajaan dalam Watu Renggong Yang mana pada saat itu dalam Watu Renggong memiliki abdi yang berasal dari kerajaan Demak Yang kemudian para penggawa yang mengawal raja Watu Renggong yang berasal dari Demak tersebut Kemudian menetap dan tinggal di daerah ini Banjar Sarin Jawa Budokling, Karangasem, Bali Banjar Sarin Jawa Budokling, Karangasem, Bali Barang Sarin Jawa Budokling, Karangasem, Bali seperti halnya perkampungan-perkampungan muslim tua yang ada di Bali mereka nih kawan-kawan sangat rukun dan harmonisasi antar umat beragama sudah terjaga sejak berabad-abad sejak zaman kerajaan Watu Renggong dan sampai saat ini pada umumnya kampung-kampung muslim tua di Bali masih mempertahankan kultur budaya yang ada di Bali seperti pemberian nama masih menggunakan wayan mati dan kutut dengan bahasa utama bahasa sehari-hari adalah bahasa Bali begitu juga daerah-daerah lain seperti rumah kampung-kampung muslim tua yang ada di Bali seperti di Pegayaman Pegayaman Buleleng di laluan negara termasuk di desa Bukit Kanasem dan di Kepaun pada umumnya mereka menggunakan bahasa sehari-hari adalah bahasa Bali dalam Motorenggong adalah raja yang berkuasa di Bali antara abad-14 sampai dengan abad-15 ya inilah harmonisasi antara umat Islam dan umat Hindu yang ada terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Terima kasih sudah menonton thank you you Terima kasih telah menonton!